Banyak yang melontarkan pertanyaan, apakah merokok berpengaruh dan menghambat dalam progres pertumbuhan brewok atau tidak? Sebetulnya banyak penyebab yang dapat menghambat pertumbuhan brewok Dan banyak penyebab juga yang membuat progres pertumbuhan brewok menjadi lebih baik dan cepat Disini saya akan membahas akibat dari merokok dalam progres pertumbuhan brewok Rokok mengandung lebih dari 4800 bahan kimia Dan ia bisa menyebabkan stres oksidatif pada setiap pertumbuhan rambut dan pigmentasi Merokok menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel penghasil melanin Melanin adalah pigment yang bertanggung jawab atas warna rambut Dengan demikian, pengurangan produksi melanin akan menyebabkan rambut dan brewok berubah warna atau beruban Merokok bisa menguras banyak vitamin yang mengandung sel penghancur radikal bebas Ketika vitamin B terkuras, jalur metabolis untuk melanin atau pigment warna rambut akan kacau Hasilnya bisa membuat rambut di tubuh menjadi beruban lebih cepat Rambut dan berwok rontok adalah salah satu masalah yang akan kamu hadapi kalau kamu sering merokok Racun dalam tembak kau menyebabkan kerusakan pada folikel rambut menjadi rontok Selain itu, merokok mempersempit pembuluh darah dan melemahkan sirkulasi darah Ini juga salah satu alasan yang bisa menyebabkan rambut dan brewok rontok Yang kita tahu sekarang adalah merokok memiliki efek penuaan Dengan mengganggu sirkulasi, akhirnya aliran darah kapiler ke akar rambut berkurang Hasilnya membuat sel kulit menolak kebutuhan optimal untuk pertumbuhan rambut normal Merokok juga menyebabkan kerusakan rambut dan brewok Terlalu sering merokok membuat rambut dan brewok menjadi kering, kusam, dan rapuh Ini karena menyusutnya pembuluh darah yang berdampak pada sirkulasi darah Dan itu menyebabkan kerusakan rambut dan brewok Intinya, dengan seringnya kita merokok, bisa menyebabkan brewok menjadi kering, kusam, rapuh, dan bisa menyebabkan kerontokan brewok Pertumbuhan brewok menjadi terhambat dan membuat helai brewok berubah warna juga beruban Efek buruk merokok untuk brewok tidak akan signifikan atau tidak akan terlalu berpengaruh Jika faktor pendukung progres pertumbuhan brewok kita lakukan dengan baik Walau sering merokok, tetapi kalau kita tetap konsisten oleh seminoksidil sehari 2 kali Pola makan baik, istirahat cukup, suka olahraga, dan faktor pendukung pertumbuhan brewok dilakukan dengan baik Maka pengaruh buruk dari sering merokok tidak akan terlalu berpengaruh Atau tidak akan terlalu menghambat dalam progres pertumbuhan brewok Tetapi kalau sering merokok, oles minoksidil tidak konsisten, pola makan kurang baik, sering bergadang, tidak pernah olahraga, istirahat kurang, kemudian stres, kualitas hormon dalam tubuh kita menjadi kurang baik Dan bisa dipastikan progres pertumbuhan brewok pun akan menjadi lambat Oke terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton